Intro Saudara aku yang dikasih Yesus Kristus Kita bertemu kembali di hari ini Untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai kamu Amin Jemaat yang dikasih Kristus Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini Diangkat dari Injil Lukas pasal 12 ayat 32 Demikian firman Tuhan Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu Janganlah takut hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu Demikian firman Tuhan Jangan khawatir Tuhan memelihara hidupmu Ini yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita hari ini Sehingga pada saat kita menjalani hari-hari hidup kita Kita yakin dan percaya Bahwa Tuhan memberikan yang kita butuhkan dalam hidup ini Saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus Banyak dari antara kita Khawatir untuk menjalani hari-hari hidup kita Ada yang berangkapan apa yang kami makan Apa yang kami minum Apa yang kami pakai Kekuaturan ini silih berganti di dalam kehidupan kita Sehingga pada hari ini Tuhan mau menguatkan kita Memastikan kepada kita Bahwa Tuhan akan memberikan kebutuhan kita Ada seorang anak dari suatu keluarga Dia merasa sedih pada saat dia ditinggalkan bapaknya Padahal baru hanya dia yang mendapat pekerjaan Yang menetap Adiknya masih kuliah Dia merasa khawatir Bagaimana nantinya kuliah adiknya Bagaimana kebutuhan mereka sehari-hari Tetapi di dalam kesaksiannya Dia mengaku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka Dan dia bersaksi sebelum adiknya ini diwisuda Segala sesuatunya diberikan oleh Tuhan Sudara-sudara yang dikasih Yesus Kristus Mungkin kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita Kita merasa khawatir Apa yang kita lakukan Untuk menjalani hari-hari hidup ini Kita khawatir akan ekonomi Kita khawatir akan pakaian dan lain sebagainya Tetapi firman Tuhan Mengajak kita hari ini Jangan khawatir Karena Tuhan Akan memberikan kebutuhan kita Jika dikatakan tadi Karena Bapamu telah berkenan Memberikan kamu Kerajaan itu Itu adalah Sesuatu kepastian Tuhan telah memberikan kerajaan Yang kekal bagi kita Apakah Tuhan tidak memberikan Untuk kebutuhan kita sehari-hari Untuk itu saudaraku Yang dikasih Yesus Kristus Imanilah firman Tuhan Yang mengatakan Bahwa Tuhan memelihara hidup kita Hingga saat ini Dan itu akan kita rasakan Janji Yesus yang mengatakan Aku akan menyertai kamu Sampai akhir jaman Dan itu akan kita rasakan Jika kita beriman dan percaya Kepada Tuhan Imanilah firman Tuhan Yang kita dengarkan hari ini Bahwa Tuhan mencukupkan Kebutuhan kita Sehari-hari Amin Kita berdoa Sungguh kami mengucap syukur Kediratmu Bapak di surga Karena lewat firmanmu Di hari ini kami diajarkan Bahwa Tuhan memelihara Hidup kami Kadang kami khawatir Untuk menjalani hari-hari Hidup kami Tapi firmanmu menguatkan kami Di hari ini Bahwa Tuhan memberikan Segala sesuatunya Bagi kami Berkatilah Tuhan firmanmu Yang kami dengarkan hari ini Menjadi kekuatan bagi kami Untuk menjalani hari-hari Hidup kami Yang Tuhan berikan kepada kami Dan pada saat ini Juga kami berdoa Buat sanak saudara kami Dimanapun mereka berada Kerana Tuhan Memberkati dan memelihara Hidup mereka Sebagaimana Tuhan telah Memelihara hidup kami Hingga saat ini Terpujilah namamu Tuhan Hari ini Kekal sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan rohul kudus Kiranya menyertai kamu Sekalian Amin Sudaraku Demikianlah firman Tuhan Di hari ini Dan itulah yang menguatkan kita Untuk melakukan aktivitas kita Hari ini Tuhan memberkati Shalom Horas Serta persekutuan rohul kudus 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.